Tiap hari kritik Jawa Press Gibran Raka Buming, Roy Suryo mengaku tidak dukung paslon manapun. Orang merdeka dilansir dari Kila.com, mantan menpora RASB Roy Suryo diundang dalam program televisi untuk membahas dugaan kejanggalan pada debat Jawa Press. Waktu itu Roy Suryo harus membahas Gibran Raka Buming yang memakai 3 mix sekaligus saat bicara di acara debat Jawa Press. Hal itu tidak lepas dari cuitan Roy Suryo yang berisi analisis tentang dugaan kecurangan Gibran Raka Buming yang mungkin terjadi di panggung debat. Sosok ini memang dikenal sebagai orang yang kritis terhadap Jawa Press. Nomor urut 2 tersebut lantaran hampir setiap hari membuat sebuah kritikan. Namun Roy Suryo membantah jika dirinya melakukan itu karena mendukung salah satu paslon lainnya. Ketika menjadi tamu dalam program di TV One, pakar telematika ini mengakui bahwa dirinya tidak terikat pada paslon manapun. Ya, sebagai orang merdeka, independen, bukan pendukung paslon manapun kan ya boleh. Oke, nanti kita milah keterangannya ya. Ya, sebagai orang merdeka, independen, bukan pendukung paslon manapun kan ya boleh. Katanya dikutip telah .com dari Youtube TV One News pada Rabu 27 Desember 2023. Selanjutnya, Roy Suryo mengklarifikasi cuitannya di Twitter yang sampai saat ini membuat heboh masyarakat. Kalau dicermati betul, tweet saya kan selalu berakhiran tanda tanya semua ya jelasnya. Lantaran Roy mengaku kaget ketika melihat para kandidat Jawa Press harus memakai banyak mic di area kepala dan wajah. Karena pada saat debat Jawa Press itu kan tidak tampak sangat menyolok seseorang tampak seperti Robocop atau sama seperti Terminator itu. Karena pada saat debat Jawa Press itu kan tidak tampak sangat mencolok seseorang tampak seperti Robocop atau sama seperti Terminator tegasnya. Itu tuh satu kasihan melihat Jawa Press-Jawa Press kita dipasang-pasangi peralatan yang menurut saya stupid gitu ya, yang masang. Saya kasihan melihat Jawa Press kita dipasang-pasangi peralatan yang menurut saya stupid, yang gitu ya masang terusnya. Roy Suryo menyayangkan pihak penyelenggara terlalu banyak, memberi mikrofon kebanyakan yang tidak terlihat elok dipandang. Menurutnya, seorang presiden saja yang berbicara atau pidato di depan banyak orang yang selama ini hanya memakai satu mikrofon. Satu? Cukup. Penyelenggara terkenal, mau itu tingkat lokal, tingkat nasional, maupun internasional, sampai level Madonna sekalipun. Mic-nya ya satu. Kalau cukup, penyelenggara terkenal, mau itu tingkat lokal, tingkat nasional, maupun internasional, sampai level Madonna sekalipun mic-nya ya satu. Nggak usah banyak banyak. Tandasnya kembali. Tandasnya kembali.